Pemirsa membaiknya kondisi perekonomian Provinsi Bali membuat para pedagang sayur di Pasar Induk Sayur Batu Riti Tabanan bernafas lega. Sejak menggeliatnya para wisata Bali, permintaan sayur kembali berangsur-angsur meningkat. Sejumlah pedagang sayur di Pasar Induk Sayur Batu Riti Tabanan menceritakan terjadi peningkatan permintaan sayur mayor dari berbagai jenis. Kondisi itu terjadi sejak mulai menggeliatnya para wisata Bali. Permintaan sayur meningkat kurang lebih 20 hingga 50 persen. Mereka juga mengatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, permintaan sayur jatuh hingga 5 persen sampai 10 persen. Biasanya hanya dikorupsi untuk kalangan rumah tangga. Kini mereka bersyukur permintaan kembali meningkat meskipun tidak sebaik sebelum pandemi COVID-19. Mereka mengatakan peningkatan ini merupakan dampak karena mulai menggeliatnya para wisata Bali, khususnya hotel dan restoran yang mulai banyak didatangi wisatawan. Sehingga permintaan akan makanan dan minuman juga meningkat. Dari kemarin setelah corona melanda sudah mulai peningkatan, tapi setelah hari raya ini sudah mulai turun lagi. Apa yang paling banyak diminta Pak sayur? Hampir rata-rata sudah ada terlalu peningkatan. Yang paling nganuh si kentang. Kira-kira kalau kita persen kan berapa persen peningkatan itu Pak? Yang darinya dari setelah corona itu hampir 60 persen sudah meningkat. Oh, wendan kecil makin mungkin. Pembeli wendan makin peningkatan wendan kurang lebih 20 persen. Sejauh ini jenis sayuran yang paling banyak dibutuhkan restoran dan hotel adalah kentang. Bahkan meningkatnya kebutuhan kentang membuat banyak kentang didatangkan dari Jawa. Ria Sobala TV